Intro Halo gengs, ketemu lagi dengan kami disini Masih di DIVAL TALKS Dengan gue Firman Michael Satu lagi masih di Raja Empat Dan Ami di Papua Cuman jamnya memang Sudah jam istirahat di Raja Empat Jadi Belum ini sudah bobo Dan dia sudah bobo sepertinya Oke Kali ini kita Ke datangan Narsum Yang Bisa dibilang veteran Veteran mah sudah kelar dong Bukan, maksudnya veteran itu Sudah pernah Sudah pernah di Narsum Datang lagi Veteran ya? Veteran kayak gak ada kelasnya Repeat, repeat Repeat Narsum Cuman kita gak perlu mengenalkan dia Dia sempat pakai masker Nanti kita tanya Siapakah dia? Cuman lagi Beliau kesini Agak-agak sedikit flu Jadi dia izin Menggunakan masker Selama podcast Seperti itu Jadi bukan karena Motorbaku aja ya Jadi mohon maaf Kalau selama Durasi Yang bersangkutan Selalu pakai masker Kita udah Antigen semua kok Bukan antigen PCR malah Selain Seperti itu Ini juga menjaga juga ya Supaya kita juga Yang gak pakai masker Paling tidak terlindungi lah Karena kita gak tau Flunya beliau Ini membawa apa Boleh Silahkan dikenalkan Lagi Kembali Kembali Silahkan Om Don Saya Doni Siapa lagi? Saya Doni Saya Dari tadi Dari tadi siang Sampai sekarang Doni Oh iya Doni juga tadi Sebelumnya Biasa dipanggil Om Do Om Do Jadi Om Do itu Bukan Sekedar omong doang Tapi Om Doni juga Om Do Oke ya Karena memang Narsum repeat Asik Udah pernah kesini Jadi ya Beliau mungkin Males lah Ngenalin panjang lebar lagi Orang enggak pernah Tapi kalau yang belum Baru melihat Episode ini Terus Sebenarnya Om Doni yang mana sih? Nah Cek Video yang lain Yang sebelumnya Video yang sebelumnya Yang ada Om Doni Waktu itu Kita ngomongin Kita ngomongin mengenai Cave Dive Cave Dive Jadi Kalau mau tahu Nama lengkap ya Om Do Dan segala macemnya Ya Coba buka lagi Atau Ya mana sih Aduh gak kelihatan mukanya Nah lihat ya episode sebelumnya Episode sebelumnya gak pake masir? Eh pake masir ya? Enggak Oh enggak Oke Berarti gitu ya Aman Oke Apa kabar Om Do? Baik Baik ya Tadi juga kayaknya Abis ngajar juga di kolam ya? Iya baru selesai Wah gitu Jadi Mungkin karena Cuaca Terus Dingin Dingin Di Tempat kita setengah ini Sekarang ini Dingin banget Dingin banget Dingin banget Oh pada jangka dingin Oh pada jangka dingin Dingin banget AC-nya ada 4 Yang nyala 6 Nah ini kebayangan dinginnya kayak apa Dan selain faktor Lainnya Ya jadi ya mungkin kombinasi Dari pagi kan Pagi ngajar Siang makan Oh makan bukan kerja ya Terus Podcast Wah gila Tutup semangat Om Do Oke Jadi Kita gak mau ngebahas Pekatif lah Karena sudah pernah dibahas Kita pengen Nanya-nanya nih Gitu Jadi gini Om Mike Kenapa Gue minta Om Do Jadi nasib lagi Jadi Gue termasuk Pemerhati Pemerhati industri Gue jarang nongol di Mesos Jarang nongol Tapi gue bener-bener Suka Apa ya Kepo Kepo ya Kepo Kepo Memantau Perkembangan Atau pergerakan Industri Dari Dev Pro nya Dev Center Dan segala macem Tapi gue tau nih Lo kan kepo di Mesos ya Ya Yang lo cari pasti yang bikini Nah ya itu dia Begitu lo cari yang bikini Yang berhubungan diving Wah ini hubungannya dengan Om Do Iya gitu kan Kok ke dia lagi Wih cakep Wih seksi Lah Om Do Lagi Aduh Ampun Dadaah gue undang lagi aja deh Gitu Jadi Ya Ini menu Saya tidak punya data Statistik angka Gitu Cuman Secara Kasarnya Gue tau lah Siapa di Oh iya Jaburtabek ya Sekitar Jaburtabek Nih omongnya Siapa sih Private Instructor yang Paling lumayan intense Rutin Ripit Konstan Stabil Di industri ya Maksudnya ngajar Agar terus Siapa sih yang dari Apa Nawib Dari PSS Pedi Nah Kalau dari Pedi Kalau gue liat Jaburtabek Yang paling intense Atau paling cukup rutin Frequent Apa bahasanya tadi Frequent Instructor Frequent Instructor ya Karena gue Kalau ngomong frequent Biasanya gue ingetnya sama ini Yang Garuda Frequent Fire Iya Frequent Fire Kayak gitu Dan ternyata di Pedi Kalau Om Do ini adalah salah satu yang Instructor di Jaburtabek Area Yang cukup intense Cukup aktif Dan rutin lah Sepertinya Kayaknya Hampir tiap bulan Selalu ada murid ya Iya Alhamdulillah Mohonnya kaji Jadi kita bisa ngeliat bahwa Di Jaburtabek aja Instructor Jumlah Instructor Jakarta Bogor Depok Tanggera Bekasi Dan agak sedikit Bandung gitu ya Kalau di total Itu mungkin 600 lebih Padahal gak percayakan 600 600 Instructor Instructor Dari semua agensi Dari semua agensi Nah Tapi Kita pasti bisa ngeliat Mana yang Biasa-biasa aja Yang sebagai sampingan Ada yang Perlu Melakukan Penipuan-penipuan dulu Supaya bisa Banting-banting harga Dan segala macam Gitu Ya maka Ya inilah Kelihatan lah ya Jadi Dari sekian ratus orang ini tuh Ada yang selalu muncul Nah yang lain Pada kemana Nah supaya jadi Pembelajaran juga Mungkin buat Sharing Buat Depor lain Mungkin ada hal-hal Yang bisa dipajari Dari Om Do nih Karena Dibilang Kalau dibilang Ganteng Ganteng kan gue Mudah Mudahan gue Tapi kenapa Lakuan dia Mungkin ada hal-hal Yang perlu kalian Angkat Gitu Ya Jadi Pertanyaan pertama Om Do Gitu Lebih banyak murid cewek apa cowok Kebetulan Lebih banyak murid cewek Iya Gue Mancing doang Mancing doang Tadi gue tau jawabannya apa Gitu Nah Oh iya Om Do nih Jadi instructor Dari tahun berapa 2017 2017 2017 5 tahun Jadi instructor 5 tahun Membunyikan cewek-cewek yang ada Membunyikan cewek-cewek yang ada 5 tahun jadi instructor Dan ini Gabung di Odidive Sebagai Tim instructor Di Odidive Atau kebetulan Emang kalau gak aja Lebih suka pakai Fasilitas Odidive Lebih suka di Odidive Dari awal Lalu kerja sama Dia gak ngakuin berarti Sebagai instructor Odidive Sebagai tim Indi Odidive Atau Emang suka Dengan Fasilitas Lebih suka Fasilitas Berarti dia Sudah mendikai Buka orang Odidive Hal-hal yang di belakang ini Nanti selesaikan berdua ya Oke Ya karena memang Saya juga cukup sering Main ke Odidive Dan Lagi-lagi kolam Ada omdo Lagi-lagi Di kolam Ada omdo Di kelas Ada omdo lagi Gila ini Yang ngajar omdo mulu ya Gitu kan Apakah Instruktur lainnya Pada males Atau memang Muridnya milihnya dia Atau Bayerannya Paling murah dia Di Odidive Kan gitu ya Loh iya dong Kita perlu tahu Ada keunikan tersendiri Ada keunikan tersendiri ya Nah ini yang kita mau gali nih Omdo Mulai Kapan sih Merasa Konsumen itu Mulai Rutin Apakah dari sejak Brojol IDC Blok Langsung Atau Ada perjalanan disana Sebenarnya ada perjalanan Kalau pas IDC 2017 dulu juga Muridnya masih sedikit Oh oke Paling Satu Satu Masih Masih mengenalkan diri lah ya Masih Tapi Kalau di Ini lama-lama Terus Makin banyak Makin banyak Jadi Sebenarnya sih Kalau kita continue saja sih Nambah sendiri Muridnya kan Iya sih Bener juga ya Artinya kalau Fokus Terus Loyal Terhadap Industrinya Terhadap Apa sih namanya Jobnya gitu ya Ya Pasti akan Jalan sendiri sih ya Sebenarnya Iya betul Ya kalau Teman-teman juga Sebenarnya mungkin Yang Angot-angotan inilah ya Yang mungkin juga ini ya Gitu Atau yang menjadikan sampingan Ini full Full time Full time Dan kalau nggak salah Baru berapa tahun Tahir aja ya Memutuskan untuk Full time ya Iya mulai Awal 2020 Baru full time Awal 2020 Berarti udah pas pandemi ya Iya pas Januari full time Maret Lockdown Lockdown Oh Tapi tetap Tetap Banyak Tetap banyak Di saat lockdown Spesifik lagi Iya Di saat susah Jadi ada aja Sama kan kayak yang tadi Yang episode sebelumnya Di saat susah Tetap dapet banyak Tidak dapet banyak Gitu Spesifik lagi Gitu tadi Iya Nah Ngajar terus Dan levelnya juga kan Nggak cuma di basic ya Di open water Tapi ada advance Rescue Dan segala macam ya Nah Advance rescue Dan program lainnya Di luar open water Itu Lebih Banyak Dari murid sendiri Yang dari open water Upgrade Atau juga Nerima dari Yang sertifikasi Agency Atau instruturnya Sebelumnya beda Sebenernya nerima aja Terima aja Selama mau belajar Masa Dan kualifikasinya Memenuhi Kita jari Dan itu juga Lumayan banyak ya Lumayan banyak juga Perbandingan berapa Untuk yang non open water ya Advance atau program lain Di luar open water Yang bukan murid open water Yang belum nih Biasanya Kalau untuk Yang level Def master tuh Ada dari Beberapa macam Adjensi Sebenernya kan Jadi Nggak tau Sekarang Pokoknya mereka Sekarang kayaknya Ada pemikiran di luar Kalau mau pro Mending mulainya Masuk Ke padi Jadi meskipun Mereka startnya Ada lain Begitu mau Def master Dan instructor Mereka maunya Ambil padi Tapi kalau Yang level bawahnya Biasanya memang Continuous Yang dari Open water Naik advance Naik rescue Ambil speciality Oke Kalau misalnya Di sini Kita bisa Bisa ngeliat Kalau misalnya Ngambil Def master Yang ngambil program Def master Memang banyak Dari Diver yang Agency Agensi Atau instructor Agensinya Berbeda Bukan padi Dan Instructor Bukan omdo Oke Kayak gitu ya Untuk memulai Mungkin banyak Yang mau ke Pro itu Mulai dari padi Gue juga gitu sih Dulu pro pertama Gue itu dari padi Banyak belajar Itu sebenarnya dari padi Kerja di Dev center padi Jadi DM padi Ngikutin Instructor padi Semua Jadi banyak belajar Pertama Memang di Indus itu Dari padi Jadi mungkin Mungkin memang Platformnya Lebih kuat lah ya Untuk material Profesional Kalau di padi Lebih terstruktur Lebih Komplit lah Kalau kita bilang Jadi Ya Itu Alasan yang Memang Tidak bisa Kita Debatkan terlalu Banyak sih Jadi memang Udah Itulah Tapi berikutnya Adalah Kan bisa jadi Dia Sebelumnya Padi juga Rescuenya Misalnya Padi Tapi yang sebetulnya Beda Gede juga Jadi kan Serta-merta Gak hanya Pedinya Terus Kenapa Mereka Pindah Ke Omdo Emang Kenapa Dengan Instructor Sebelumnya Kan Gitu Bener Bener Pasti Ada Rescuenya Yang mau Ngambil DM Rescuenya Pedi Juga Tapi Instructor Ngo Omdo Kebanyakan Dari mereka Ceritanya Pasti ada Ngobrol Kita Diving Ngajar Itu Gak Cuman Masuk Kelas Ini Kerjain Gak Ngomongin Hal-hal Lain Pasti Autotek Apapun Pengalaman Diceritakan Hamurid Banyak Alasannya Selain Karena Pedinya Alas-alasan Apa aja Yang Kandidat Kandidat DM Ini Pindah Ke Omdo Nah Sebenernya Kalau Pengalaman Saya Yang baru Sebenar Ini Untuk Marketing Itu Kalau Diving Lebih dari Mulut Kemulut Jadi Memang Saya Dari Awal Targetnya Gak Mempunyai Murid Banyak-banyak Yang Puntung Murid Yang Guajarin Diving Bagus Baru Open Water Pun Kalau Di Trip Sampai Orang Gak Malu Malu Dan Yang Pasti Bayarnya Full Dan Saya Gak Mau Ikutan Perang Harga Jadi Kita Harga Standar Sesuai Dengan Ini Tapi Ngajarin Yang Benar Daripada Kita Kasih Harga Murah Akhirnya Ngajarin Jadi Salah Baru Baru Murah Atau Menambah Kolam Budgetnya Jadi Gak Cukup Kalau Saya Ya Udah Dengan Level Harga Padi Five Star Tapi Yang Kita Ajarin Ini Sesuai Karena Nanti Murid Murid Kita Itulah Sebenarnya Marketing Kita Kalau Lihat Murid Yang Berdang Ngaco Pasti Tanya Instrukturs Itu Sama Ngapain Kita Ikut Perang Harga Kita Tunjukin Aja Qualitinya Sisi Pengajaran Kita Dari Nanti Diving Murid Murid Itu Nanti Dia Trip Sama Siapa Siapa Kan Cerita Juga Orang Lihat Juga Ini Akhirnya Kan Nyari Kita Pada Akhirnya Sebenarnya Itu Aja Gue Pernah Gitu Gimana Wah Ketemu Diver Wah Melantakan Siapa Wah Disebut Satu Instructor Wah Gue Kenal Gue Telepon Kenapa Dia Belajar Bener Om Kenapa Belajar Bila Waktu Dia Belajar Bener Tapi Mas Sendiri Kacau Yang Ikut Elobi Itu Kebas Lagi Kesitu Ya Itu Bener Jadi Kadang-kadang Kalau di Kita Masih Gak Bisa Dihindari Atau Gak Bisa Dipungkiri Bahwa Kadang-kadang Atau Bukan Kadang Sering Banget Kita Kalau Ngeliat Seorang Diver Agak Gak Ngaco Kita Langsung Ngomong Ini Berarti Siapa Sini Padahal Bisa Jadi Kan Ini Apa Bisa Jadi Bukan Salah Instruter Ya Kayak Tadi Omeg Bilang Dulu Gak Gitu Gue Ngerjarnya Bener Ya Setelah Itu Emang Karakter Diver Yang Bawa Diri Tapi Yang Paling Utama Memang Dari Skill Kalau Habit Attitude Behavior Itu Semuanya Memang Bisa Bawaan Masing-masing Tapi Kalau Skill Jelek Ya Mungkin Karena Training Kurang Kurang layak Tapi Karena Banyak Juga Menurut Yang Saya Misalnya Mengambil Advance Gitu Kan Ya Soalnya Soalnya dulu Waktu open motor Kayaknya ini Gak diajarin deh Ini Gak diajarin deh Oh Yaudah Jadi kita Ulang lagi Review lagi Gini Nah Nah Omongan Itulah Yang Nanti Akhirnya Menyebar Ke Teman-temannya Kesudaranya Kepacarnya Akhirnya Mereka Nyari Saya Juga Ya Benar Benar Kayak Gitu Aja Benar Memang Ya Kalau Buat Kita Kita Yang Memang Sudah Mungkin 10 Tahun Lebih Jadi Instruktur Memang Hal Kayak Gitu Dari Mulut Nanti Ketika Dia Dapat Perbaikan Di Kita Dia Juga Rekomendasi Ke Teman-temannya Kita Rekomendasi Itu Penting Betul Betul Terus Ini Lagi Balik Kepertanyaan Awal-awal Tadi Rasionya Banyakan Cowok Pak Cewek Ya Kalau Donny Kan Agak Diplomatis Jawabnya Ya Kebetulan Terakhir-terakhir Banyak Cewek Kesannya Baru Banget Sering Dari Cewek Mulu Kenapa Servis Apa Yang Om Berikan Ke Mereka Sebenarnya Gini Kita Sekarang Ini Generasi Muda Ini Sudah Berubah Maksudnya Cara Mengajar Meskipun Standarnya Sama Tapi How We Treat People Itu Beda Jadi Kita Gak Bisa Kayak Zaman Dulu Kita Ngajar Diving Itu Kayak Mengajar Militer Misalnya Jadi Pendekatannya Beda Dan Ngajar Perempuan Kita Gak Bisa Bikin Bootcamp Disuruh Baris Dulu Kabur Semua Muridnya Ngindir Gue Ya Ngajar Militer Kalau Militer Memang Harus Begitu Tapi Kalau Cewek Digituin Kabur Murid Jadi Sekarang Gimana Ngajarin Dengan Yang Bisa Masuk Ke Mereka Tapi Tetap Tidak Menurunkan Standar Kualitasnya Jadi Gini Kan Memang Semua agensi Kan Mengeluarkan Standar Udah bicara Outline nya Material nya Segala Macam Gitu Tapi Kan Ada Hal Penting Juga Di Luar Itu Kan Buku Sama Semua Instruktor Dapat Isat Termadul Sama Kan Gitu Ya Apalagi Satu Agensi Gitu Kan Tapi Kan How To Deliver Nya How To Treat Nya Terus Nah Itu Beda Beda Kan Gitu Ya Ada Yang Kaku Ada Yang Gayanya Begini Begini Terus Intinya Ya Inilah Gaya Gue Nah Kita Workshop Gimana Sekarang Ada Cewek Satu Skill Gak Bisa Suruh Cara Ngulangnya Gimana Cara Ngulang Skill Itu Begok Lu Gitu Gak Bisa Gitu Ya Gue Agak Bingung Menjawab Karena Memang Mungkin Di otak Aku Ya Tergantung Orang Gimana Terus Kita Cara Menyampaikan Gimana Ada Yang Sensitive Ada Yang Tidak Ada Yang Semangat Tinggi Ada Yang Kayak Begitulah Kira 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 Cara Berpikir Sepertitulah Yang Bisa Bikin Kita Mentreat Diver Cewek Supaya Lebih Pede Karena Gini Kalau Di Entry Level Tugas Kita Adalah Membangkitkan Percaya Dirinya Mereka Turn on turn on Mereka Gak Pede Kebanyakan Panikan Gimana Kita Bisa Menghandle Paniknya Memangkan Percaya Diri Supaya Masker Tapi Kalau Kita Bisa Menenangin Kita Bisa Contohin Yang Pelan Enggak Sebenarnya Gak Susah Ini Step Ini Dulu Kita Coba Di Kolam Langkal Dulu Baru Kita Pindah Cara Sepertitulah Yang Perlu Extra Effort Tapi Biasanya Berhasil Dan Juga Mungkin Juga By Experience Karena Pengalaman Juga Dan Mencoba Mengulik Atau Mengeksplore Gaya-gaya Metode-metode Cara Mengajar Pertama Di Penyampaian Ya Memang Benar Memang Kalau Instructor Dia Harus Punya Tambahan Selain Panduan-panduan Yang sudah Diberikan Agensi Dia Harus Punya Sesuatu Extra Entah Cara Berkomunikasi Terus Hospitality Ya Hospitality-nya Terus Apa Ya Banyak lah Gitu ya Jadi Semua dicetak Dengan Dengan Kadar yang sama Gitu ya Ada 10 orang Jadi Struktur Masuk ke IDC CD-nya sama Materinya sama Terus Dijuji Ujinya juga sama Secara objektif Dengan Examiner Gitu ya Setelah Dilepas Mereka kan Bawa diri masing-masing Gitu Ada yang gayanya Begini Gayanya Begitu Segala macem Nah ini Rekan-rekan yang Buat Dekro Buat Terutama Instruktur Memang Bener kata Om Do Gaya Lama Gaya Baru Terus Generasi Sudah Ada Mengalami Perubahan Sosial Juga Mengalami Sedikit Perubahan Atau ada Banyak Perubahan Kita Kayaknya Kalau orang-orang Kayak kita ini Orang-orang yang Kalau dulu itu Belajar Dikerasin ya Ternyata Kalau kita pakai Sekarang Ke anak-anak muda Anak yang masih remaja Atau yang masih muda Sekarang kabur Kabur Kalau dulu Kita Didikeras itu Kayaknya Kayak bangga sekali Didikan gue keras Kalau sekarang Kayaknya enggak ya Keras Ditinggalin malah Dulu kesalah juga sih Dulu kesalah juga Cuman mau gak mau Begitu Sudah bisa Wah gue dulu Didiknya begini nih Jadi gue mesti begini Nggak salah Nah itu juga penting tuh Untuk Untuk bisa Beradaptasi Jadi Banyak juga Instactor itu Yang Sakan-akan Meminta Konsumennya Yang beradaptasi Sama kita Jadi Jadi ya Ini cara gue Gitu loh Kalau ada Ada masalah Yang disalahinnya Muridnya Atau konsumennya Dia aja Yang enggak Ini Aku Enggak Macem Aku udah Ngajarin Kok Dia aja Kayak gitu Gitu loh Ya kan Kan banyak ya Jadi Kita gak bisa Pungkiri Atau gak bisa kita Lepaskan bahwa Diving industri ini kan Ya Service Hospitality Dan segala macem Banyak hal Yang terkait Disini tuh Orang pengen fun Ini kan Pariwisata Gitu Orang diving bukan untuk combat Bukan untuk perang Iya betul Gitu Untuk senang-senang Menikmati keindahan Dan segala macem Blah-blah-blah Maka Dari awalnya Belajarnya harus fun Betul Kan gitu ya Harus 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 fun Nah ini yang kita harus Banyak belajar nih Teman-teman nih Semua nih Yang mungkin How to treatnya Om Doni Mungkin bisa Bisa kalian Pelajari lah Gitu ya Coba ya Tanya Lihat Kepoin IG-nya dia Murid-murid siapa sih Terus Cari tau Ajak ngobrol Lu dulu Diajar sama Om Do Kayak apa sih Kan paling tidak Dapat banyak Masukan lah Atau Doni Dipsi Doni Dipsi Oh ya Nama IGnya Doni Dipsi Dipsi Gitu Doni Dipsi Paham dong Dipsi ya kan Karena beliau ini Mudanya sering Dipsi Sering Lenggoknya Dipsi Iya Lenggok-lenggoknya Dipsi Gitu Tadi gue Tanya Cewek Tapi dia Kayaknya Belum jawab Bener-bener Jawab ya Kenapa Dapat banyak Muridnya cewek Nah Biasanya Sama juga Gitu ya Kalau Kita udah dapet Nganjar bapak-bapak Muridnya Dia kan pasti Rekomen teman-temannya Jadi mungkin ada yang Sudah pernah belajar tempat lain Wah Stres belajar disana Mau belajar lah Nyantai belajarnya Mungkin gitu Wah Ini lu baru dapet pengalaman Bukannya Bingung Gitu Gitu Gila jenis Dia ngomong Gak ngerti Gok ngomong apa Itu instruktur Jadi Memang kadang-kadang Gini Kalau namanya instruktur Saya yakin pasti skill divingnya Udah bagus lah Kalau gak nganjadi instruktur Cuman antara skill diving Dengan cara mengajar itu Yang harus perlu Banyak dikembangkan lagi Setelah skill diving kita bagus Gitu loh Betul Dan kemudian juga Kalau generasi sekarang Ya Harus bisa nyambung lah Ngomongin nih Kalau gak 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 gimana Betul sih Karena instruktur ini Kan gak cuman ngajar di kelas Iya Betul Kita ngajar di kelas Di kolam Habis itu kan ada trip Ke laut Nah Bisa gak mereka comfortable Dengan kita selama trip ke lautnya Iya Entah ke pulau Entah ke Bali Entah kemana Gitu kan Kalau Mereka gak nyambung Masa nyambung sama kita Besok-besok Dia jari instruktur lain Mas Iya Ribet Iya Atau resah Gue pergi sama dia Stress Misalnya Jadi Tidak cuman Di skill divingnya Kita harus bagus Tapi kita nge-treat orang Terus kalau traveling Gitu ya Kalau kita bawa anak Buda zaman sekarang Mungkin beda kan Dengan kita bawa Bapak ibunya Misalnya yang ikut diving juga Nah itu yang Skill-skill yang tidak ada Di instruktur manual Iya Betul Dan itu bisa didapat Mungkin bawaan kita juga Terus juga Banyak Bergaul Banyak Melihat Ya Apa ya Melihat Contoh-contoh lah Kira-kira kan Kadang-kadang tuh Gue juga gak pernah Kerasa sih Ketika Misalnya lagi ngajar di kolam Gitu ya Dulu gitu Terus ngeliat instruktur Ngajar Kadang-kadang gue juga Dapetin sesuatu sih Eh lucu juga Cara dia menjelaskan Jadi ada aja yang Hal positif Yang gak semua negatif Nah itu bisa kita ambil Sedikit-sedikit Nah om dos sendiri Merasa tidak Bahwa apa yang Ada sekarang Itu sama seperti Ketika Dari awal Lulus edisi Atau Mengalami perubahan Merupakan Kayaknya gue udah Pertama kali jadi Instruktur Sampai sekarang Gue ya begini Atau Mengalami Apa ya Perubahan Perbaikan Modifikasi Adjustment Sampai akhirnya bisa Sampai sekarang inilah Kira-kira gitu Nah Kalau pengalaman saya sih Sebenernya Seperti tadi bilang ya Kalau untuk ngajarin skill Standar kan gak Berubah ya Berubah sedikit Cuman adaptasi kita Untuk menghadapi Tiap murid itu Kan beda Nah itu maksudnya Nah Kalau saya selalu menarik Lalu waktu saya belajar Lalu gimana sih Waktu dulu saya Kalau instrukturnya gini Gue sebel banget Oh jadi ngacakan diri sendiri Sebagai konsumen gitu ya Oke Nah ini bagus nih Poin yang bagus nih Dulu waktu diajarin Instrukturnya begini Gue gak doain Tapi kalau waktu instrukturnya Ngajarin gue gini Gue dari panik Gue bisa tenang ya Oh gue dulu Belajarin instrukturnya Gini Kita ngambil pelajaran itu Jadi ngeliatnya kesitu Terus Mertikan juga Wah anak sekarang ini Gak bisa digini Ini gitu kan Gue ngajarnya harus lebih ini Beda kalau kita ngajar Bapak ibunya Kadang-kadang ada anaknya Bisa ngajar bapak ibunya Nah itu beda lagi Kita ngerti Jadi treatmentnya kita Kita harus bisa tahu Gimana mentreat orang Kalau kita mau Mereka itu Continue education lagi Sama kita Kalau kita mau Cepat-cepat aja Sudah sini Asal dosa Besok dia Ngebalik lagi Iya Tuh Pelajarannya kayak gitu ya Pelajarannya tuh Mentreatment Belajari situasi Bukan pakai susuk Mungkin gak sih Kita nanti bikin episode Instruktur Yang menggunakan susuk Biar menarik Iya Biar menarik Nanti mungkin Mungkin ada Tapi dia gak mau di podcast Kita belurkan Suaranya kita ubah Untuk pengakuan gitu Terus Tapi bener ya Ini poin yang bagus Sebenernya Kalau kita Mulai dari Kita Meletakkan posisi kita Kan gitu ya Iya betul Betul ya Kayak misalnya Koki juga Kayak Koki Masak Juga kan Mereka juga Berusaha Beradaptasi Atau mengejud Sesuai dengan Lidah konsumen Mau nya apa sih Kan gitu ya Ya kayak Franchise makanan deh Misalnya ya Itu yang Di Jepang Korea Indonesia Amerika Ternyata Rasanya ada Bedanya loh Kita pikir Namanya franchise Misalnya Apa FC Gitu misalnya Gitu Percikan Misalnya gitu ya Ternyata yang rasa Bubu di Indonesia Di Amerika Di Jepang Itu beda Dia mengikuti lidah kan Mengikuti Apa sih Makanya Original taste nya Ada Tapi dia ada Ada Tambahan ya Tambahan ya Tambahan Lidahnya orang Indonesia Maunya kayak apa sih Yang bisa masuk Maka dia Maka dia bikin Seperti itu Jadi Kira-kira Begitulah Nah Ketika kita jadi instructor Kan kita melewati Banyak proses tuh Dari open water Advance Rescue IFA Specialty Dive master Dan segala macam Sampai ke ITC EDC nya Gitu Dan kita pasti juga pernah merasakan Sebagai murid kan Iya Nah Ini bener nih Kenapa gak Rekan-rekan Dive pro Instruktor gitu ya Juga ya Kalau misalnya masih belum bisa menemukan Apa ya Istilahnya karakter Diri sendiri How to teach Yang asik Yang enak Yang disuain konsumen Mungkin cara pikir awalnya Kayak gitu kali Coba deh Ingat-ingat Atau kayak penutor Kalian di treat nya Seperti apa Cocok gak Cocok gak Kalau instructor gue Mungkin begini Kayaknya Lebih enak Misalnya kan Nah ini Yang ngehe Itu kalau terjadi Begini Dulu gue digampangin Mas instructor gue Makanya gue juga Ngegampangin orang Belajarnya Udah begini Lulus Gampang Gue juga dulu Yang penting bisa Boy NC Mas Kiring Oke Udah lah Open water Nah itu kan Bahaya kayak gitu ya Gitu Terus Yang ngehe Lagi adalah Yang Gayanya Selangit Tapi Danya kosong Dia pernah mikir gak sih Kayaknya gue Kalau instructor gue tuh Gue banyak tanya Gak ngerti apa-apa Gak banyak tanya Banyakan boongnya Banyakan ngelesnya Eh tapi dia melakukan itu Gitu Melakukan itu Jadi Melakukan kesalahan itu Iya Wah yang penting Pak Ansos dulu Yang penting CV nya di Geber-geber Ya kan Gue udah ini lah Udah ini lah Udah ini Gitu Tapi sebenarnya kosong Berarti juga dikit Gitu loh Jadi berusaha Menampilkannya itu Adalah di CV Jadi mempromote dirinya Ya kan Padahal ternyata Orang-orang yang Intens Yang Laku lah gitu ya Yang Segala Yang periodiknya itu Frequently banget gitu Mereka jualannya kan Di service ya Artinya hasil akhirnya Di akhirnya nanti Bukan di awalnya Biasanya kalau di awalnya Gencar-gencar Gencar-gencar Biasanya tuh ya Kebanyakan lip service Kebanyakan iklan Ya kan Ya tapi Belum tentu dapet Di endingnya Kalau Om Doni Kayaknya Gue sih gak pernah Ngeliat iklan ya Om Doni Gak pernah Biasanya Gak pernah kan ya Jadi artinya Kalau balik-balik lagi Berarti memang Hasil akhirnya Hasil akhirnya Muridnya Konsumennya Senang Dan akhirnya Dia berbicara Keluar Kan gitu ya Kan yang Gainak itu Begini loh Gue cuma bikin-bikin Gini Kalau instrutor sebelumnya Tahu Jawaban muridnya itu Keobroni apa Gitu ya Kayaknya kesel juga ya Ternyata Wah di pesugihan Gue dulu Ajarnya gitu juga Tapi kok pindah Kok pesugihan Karena gini loh Kalau diving itu Memang sistem marketing MLM Mulut-lewat mulut Bener ya Mulut-lewat mulut Jadi kan Bahkan nih Sebrengsek-brengseknya Lu jadi instrutor Murid itu Akan kemungkinan Kalau temen Dalam lingkungan Yang mau belajar diving Yang direkomendasi pertama Adalah tempat dia belajar Instrukturnya atau dive center Kebayang gak Kalau ada yang Gini Misalnya Maik-maik Eh lu diving ya Gue mau dong Belajar diving Oh oke oke Nanti gue rekomendasi Mereka orang deh Tapi jangan di tempat gue ya Jadi muridnya sini Gak mau rekomendasi Instrukturnya Kan berarti kan Kekecewannya Apa ya Tapi ada juga tuh Gue ketemu juga tuh Kayak begitu tuh Ya emang ada Emang ada Gue juga nemuin Nemuin itu gitu Nah kan Saudara gue Temen gue diving Sama si X Si A Si B Si C Gini-gini Tapi gue ngelak Kok gini-gini ya Gue rekomenin ke lu ya Nanti gue bawa ke lu Itu benerin deh Nah itu ada aja kan Lu pasti nemuin kayak gitu Om lu juga sama Ya kan Dari curhatnya murid ini Kena dulu gimana Ya dia curhat lah ya kan Instrukturnya begini Gue udah pecah kayak begini Gue gak puas Apa segala macem Nah Coba bayangkan Bayangkan ketika kalian jadi instructor Lalu murid kalian Con ed Atau continue education Training education Lanjutannya Itu sama instructor lain Gitu Ada apa dengan kalian Kenapa murid lu pergi Kan gitu Ya itu mungkin harus dipikirkan Gitu ya Seperti itulah kira-kira Ada Oh iya Atau lagi nih Gue gak tau lagi seneng-senengnya Ngangkat kasus Kita ngomongin tadi Om Do nih Mengajar Bagaimana cara mengajar Yang enak Menterit Yang servis Dan segala macem Instruktur Ngajar Emang udah Wayai Wayai Emang udah Jatah ini dia ngajar Instruktur Nah Om Do Bagaimana pendapat Om Do nih Untuk Kalau melihat Situasi Kondisi Yang masih banyak Terjadi Di Indonesia ini Di Ya Emang gak Sebanyak dulu lah Tapi masih ada beberapa Wilayah Daerah yang memang Masih banyak tuh Diver Non pro ya Ngajak temennya Diving Bawa ke laut Blablabla Segala macem Intinya Non dive pro Bawa diving Orang ke laut Gitu Pendapat Om Do gimana Ya memang Gini ya Kalau kita udah Suka sama laut Pasti pengen ngajak orang Iya Nah cuman Yang harus ditekankan Kan kita harus Niat Kemampuannya Kita itu Udah bisa Belum Untuk sebagai Ngajak orang lain Yang sama sekali Belum pernah diving Bukan berarti Kita udah certified diver Kita itu udah bisa Untuk Ngajak orang Diving yang belum pernah Gitu kan Karena Skill kita juga baru Experience nya juga baru Bu Yen C sendiri juga mungkin Belum bagus Memang orang meganginnya Gimana Memang harus ditekankan Memang harus ditekankan Kalau saya sih Biasanya ya Kalau dari Start nih opening Open water Kita udah Sejelaskan Jenjang Pendidikan Untuk open water Untuk open water Lo bisa apa sih Untuk ini apa sih Begitu malas kabar Nah kalau udah Mulai mau bawa trip Sesama orang yang certified aja Lo minimal harus dive master Kalau standard agency saya Begitu Ya kan Lo Sebelum dive master Gak bisa lo bawa group trip Bawa teman-teman trip Gitu kan Tapi sesama Certified Lo boleh Diving buddy-an Boleh Gitu kan Nah Jadi kita udah Harus bisa menekankan Dari awal Bahwa untuk bisa Sampai itu Lo harus Minimal dive master Atau Untuk instructor Untuk bisa mengajak Orang yang belum Kadang-kadang Juga info ini Agak keskip mungkin Di awal Jadi mereka Wah gue udah Servant gue bisa nih Tapi ada juga Orang yang udah tau Tapi ya Sotoy ada juga Orang kan Beda-beda Gitu kan Bukan berarti Yang melakukan itu Gak tau dia Sebenarnya gak boleh Gitu kan Belum tentu juga Dia gak pernah Dibelangin Tapi ya memang Ada orang yang Memang Pengen Kelihatan Hebat Intinya gitu Nah Kalau orang yang udah Tau itu gak boleh Tapi karena dia Pengen Terlihat Hebat gitu Itu lebih ngehel lagi Bagi ya Karena kalau Misalnya diver Certified diver Gak tau Bahwa gak boleh Bawa itu Kayaknya gak mungkin deh Iya Gak mungkin kan Mestinya sih udah tau Udah tau Gitu Buktinya dia aja kan Waktu ngambil sertifat Ke instruktur Dan di materi Open water pun Kan semua juga dijelaskan Termasuk juga pengetahuan Tentang Training lanjutannya kan Karena itu bagian dari Promote juga Di Di program Gitu Instruktur harus bisa mempromote Muridnya Ketika ambil program Untuk meneruskan Ke program berikutnya Ini seperti Kita Kalau tadi Omdo bilang Ya Mungkin dia udah Sering diving Ngerasa Lebih Ngerasa udah hebat Gini Nah ini gue jadi Kepikiran gini Setuju gak ya Ini Perumpaman seperti Atlet yang Bagus aja Belum tentu bisa jadi pelatih Ya kan gitu ya Gitu Jadi Kira-kira gitu lah Nah jadi Hebatnya anda sebagai Soren Diver Bukan berarti anda Itu Berhak Tanda kutip Mendeklare Bahwa Kalian sanggup Mengajar Membawa orang Gitu Ya memang Kalau kita ngomongin masalah Musibah Kelakan Itu bisa terjadi Sama siapapun Dimanapun Dan kapanpun Dan memang Dalam konteks Eksiden Dan disana ada Def pro nya Itu juga Ada Banyak juga Kejadian Tapi kan Kita bukan Mau membanding-bandingkan Masalah Def pro atau tidaknya Ada hal lebih dari itu Contoh misalnya Ketika terjadi Tabrakan Bruntun Misalnya Tabang Bruntun Yang gak punya Si mudah Pasti Ya kan Dua salah nih Ya kan Minimal Imbang ketika Misalnya yang salah Yang punya SIM Tapi karena yang satu Enggak punya SIM Ya minimal Imbang lah Dua-dua salah Kan gitu ya Imbangnya gitu lah Kira-kira Jadi ada aturan Legalitas Ada aturan Prosedura Standar yang Berlaku Itu harus diikutin Lagipula juga Gak cuman di agensi Kan di Kita sekarang juga Ada panduan-panduannya Dari Permen Terus juga kita Standar Kompetensi Untuk pemandu selam itu Ada di level apa Kan ada juga ya Dan itu pun Pemandu selam yang Yang ada di kita pun Yang di SKKNI kan Dengan rescue itu kan Juga pemandu selam Untuk certified diver Bukan untuk Orang apa Tri-scuba kan gitu ya Nah Kemayang Saat kejadian yang terakhir ini Yang di daerah Papua itu Bahasanya kan gini Non-dive pro Itu bawa Orang Tri-scuba Atau Tri-dive Kalau menurut gue Gue malah gak setuju Gue bilang Enggak Tidak itu Dia membawa orang Diving Kenapa? Karena Tri-scuba Di SD bahasa itu Itu bahasa program Iya Ada standarnya Iya ada standarnya Iya Jadi kalau Anda Bukan dive pro Anda bawa Non-certified Turun ke Laut Diving Itu bukan program Tri-scuba Itu program Pelanggaran standar Gitu Program Pelanggaran Prosedural Gitu Banget Banget Bebas teman-teman Mau Nyebutnya sebagai apa Hanya sebagai Bentuk Pelanggaran Diver biasa Mau Seperti Saya sebut juga Dia bukan Bawa Tri-scuba Tapi Membawa Atau Mencoba Membawa orang Merasakan Sebuah pelanggaran Bebas Tapi intinya Ada yang salah Di situ Ada yang salah Di situ Oke kita balik lagi Ke Om Don Kalau dari Pengaman Om Don Murid yang dari Open Water Kebanyakan itu Dia merasa cukup Berhenti di level apa? Paling banyak di Om Don Sendiri ya? Banyak Sampai level Advance Advance ya? Ya umumnya ya Recreational itu Sampai di Advance Sebenarnya gini Kalau instruktur Semua murid Open Waternya itu Lanjut ke Advance Sebenarnya itu sudah sukses sih Sudah sukses Ya kan? Karena kalau rescue itu Pemikinnya sudah beda ya Memang Dia enthusiastic Diver Dia mau menambah Lagi ilmunya Gitu ya Nah itu sudah masalah lain Tapi kalau sudah bisa Sampai Advance saja Kita punya 10 murid 10 nya Advance Itu sudah sukses Sudah sukses itu Kalau kita punya 10 murid 9 nya Nambil Advance Di tempat lain Itu Cepet tajahan Cepet tajahan Ntar dulu nih Tadi ya balik Yang ke tadi nih Si instruktur aja Kalau udah lama Nggak ngajar Apalagi Nggak renew Gitu ya Dia mesti refresh lagi Oh iya Berapa sih 2 tahun ya Kalau instruktur ya Kalau aktif 2 tahun Dia harus apa gitu Ada ya Ada standartnya masing-masing Per tahunnya Tapi dia mesti Nge-refresh Instruktur lama nih Misalnya Instrukturnya lama Tapi nggak refresh Ya Abis itu datang Instruktur baru nih Wah Dia banyak ajar nih Misalnya Wah Demo leathernya Ini instruktur baru Belagu amat sih nih Tapi dia refresh bro Gitu kan ya Dibandingin yang Nggak refresh-refresh banget Udah nggak ngajar lama Nggak refresh Nggak perkembangan Pasti ketinggalan Nah itu Perlu diperajari juga Sebagai customer Untuk Bisa menanyakan gitu ya Jangan menanyakan Ini Apa namanya Instrukturnya masih berlaku kan Iya nggak Iya betul sih Sama ini juga Kalau Kadang-kadang kita ngeliat Instruktur ini Experience ya Experience gitu Ini bisa dari Dua sisi nih Gue mau nanya pendapat ya Udah Lu sama Instruktur Si A aja nih Karena dia sudah 10 tahun jadi Instruktur Udah Experience Gitu ya Terus Satu lagi ngomong Kalau menunggu sih Lu sama si B aja Dia baru 3 tahun sih Tapi muridnya Gue denger sih Udah 300an Nah Karena gini Menurut om dulu ya Experience itu Lamanya waktu Sepakat nggak Bahwa lamanya waktu Dia jadi Instruktur itu Tidak menjamin Dia sebagai Experience Instruktur Iya Memang Kalau Nggak Kembali kita Berikan skill diving Sama skill ini Beda gitu kan Yang udah lama Diving Instruktur juga Pastinya Kalau udah experience Instruktur gitu kan Dia punya experience Lebih ya Kalau orang Diver Biasanya kan Baru Instruktor yang experience Terus waktu saya Awal-awal Baru jadi instruktur Kan saya Muridnya juga baru Cuman Apa yang bisa bikin Kita misalnya Instruktur baru nih Terus bisa dapat Murid Sebenarnya gampang Kalau Pengalaman saya Ikut aja dive trip Kalau lo divingnya Benar Orang pasti akan Nanya Pasti mau belajar Melu Jadi gitu aja Iya juga sih Salah satu caranya Modal tapi modal Modal Iya sih Gak usah sibuk Wah promo Harga Diskon Parga 50% Malah gak Gak ada yang dateng Lo jarang-jarangnya Diving Nanti orang Nanti orang Ditorang Siapa Diving Nah Tapi gue Pernah Ini juga Pernah Pengalaman kayak gitu Juga Gue Ikut trip Pulang Bawa 10 Oh Asik Nek tingkat Yang mau Seton Yang mau Ini Mau Itu Oh Boleh Kalau Divingnya Juga Gak Jelas Orang Ini Warning Buat Instructor Instructor Hati-hati Kalau muri kalian Ada yang mau Ikut trip Sama mereka Berdua Ini Warning Pak Saya Mau Trip Ada Dodi Dave Bikin trip Mau Siapa yang Bawa Coba Tanya Dulu Ya Itu Kalau Engga Om Dua Katanya Om Mike Bawa Mendingan Jangan Kalau Kamu Mau Tanggal Situ Kesana Saya Buat Kampung Bahaya Lu Si Pada Ngomong Jadi Orang Instructor Pada Takut Waduh Ikut Trip Mike Ikut Baik Bahaya Jadi Tadi Gini Ada Satu Instructor Udah 10 Tahun Ngajak Tapi Rata-rata Setahun Ada Cuma 10 20 Orang Tapi Ada Instructor Yang Baru 3 Tahun Tapi Rata-rata Muridnya 60-70 Per Setahun Pas Sepakat Gak Yang Model kedua Ini Yang Baru Sebentar Tapi Muridnya Banyak Dia Lebih Cepat Berkembang Atau Bisa Lebih Baik Secara Experience Dibanding Yang Lama Tapi Bisa 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 Dikit Sebenarnya Gini Ini Kalau kita Ikut IDC Coba Ingat Dulu Ada Sesi Kelas Marketing Itu Yang Dianggap Premise Semua Jalan Instruktur Ngapain Gue Belajar Marketing Kalau Gue Menjadi Instruktur Habis Lulus Dia Bisa Dapat Murid Padahal Sebenarnya Sesi Marketing Itu Menggunakan Social Media How to Treat Customer Itu Ada Semua Di IDC Tapi Itu Sesi Yang Banyak Di Skip Semua Orang Gue Sini Mau Belajar Diving Jadi Instruktur Ngapain Gue Belajar Marketing Jadi Kalau Mau Sukses Kita Harus Kerti Juga Prinsip Marketing Tapi Balik Lagi Sekarang Gini Kalau Pengalaman Saya Orang Kan Bisa Melihat Kita Jangan Menganggap Murid Kita Itu Panang Bego Semua Diving Mungkin Dia Belum Bisa Tapi Skillnya Mereka Yang Bisa Diving Orang Sudah Punya Duit Dengar Bego Bego Amat Dia Bisa Nelihat Niat Kita Intentions Kita Dari Cara Ngomong Kita Cara Kita Ngajar Mereka Bisa Baca Kita Meskipun Diving Pintaran Kita Itu Kalau Kita Bisa Ngetrade Yang Bagus Mereka Akan Tahu Apalagi Zaman Sekarang Ini Yang Artinya Untuk Mengakses Hal Atau Informasi Itu Mudah Sekarang Jadi Kita Mau bohong Gampang Ngetawan Sama Ini Kalau Tadi Om Donny Kan Bila Di awal Masalah Harga 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 Tidak Murah Ini Gak Sepakat Jadi Bahkan Gue Mulai Berani 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 Nyebut Bahwa Kalau Orang Mau belajar Diving Dan Misalnya di Jakarta Ini Balik lagi Ini Menurut Kaif Di Jakarta Kalau Termasuk ke laut Termasuk ke laut Di bawah 5 juta Kan Bisa aja Ada 3 juta Tapi Kelasnya doang Tapi ini 5 juta Full Package Full package Operator Course Sekarang Untuk 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 Kursus Ini Mesti Jelas Dulu Kan Dibagi 3 Ada Sesi Kolam Kelasnya Ada Sesi Kolam Ada Sesi Kelautnya Ini 5 juta Gabungan Semuanya Iya 3 Kelas Kolam Laut Hehehe 4 malah 5 juta Kalau misalnya 5 juta Udah Olin semua Kenapa Gue bilang Itu Gue gak berani Ngomong Itu Pasti jelek Gue akan Ngomongnya Begini Kayaknya Ada yang Kurang Nah Itu Kalau Misalnya Dibawa Pas Sengah Juta Ini Pasti jelek Gitu Kalau Tadi Dibilang Ada yang Kurang Gue Bener Kurang Untung Karena gini Costnya kita Itu kan Sebenernya sama-sama aja Kita tau lah Mau agensinya apapun Tabungnya tetap segitu Dibutuhin Kamarnya juga dibutuhin begitu Kapal juga sama Dibutuhin begitu Nah segala macem Terus Lu kenapa bisa jual murah sih Lu tadi Kamarnya satu Kamar untuk dua Lu bikin empat ya Enggak kok dua tetap Makanannya lu bikin jelek Enggak Makanannya Sendok doang Maksudnya tiap makan Kelaut Iya oke Empat kali makan Mealsnya Indomie semua Iya kan Bisa aja kan Murah ya kan gitu Enggak gue gak Ngambil fee banyak-banyak Kayaknya Sama seperti Kayak ruangan ini Sebesar ini Ruang studio ini Kalau gue disuruh Bersihin ini Bayaran gue 100 ribu Ya jangan salahin gue Kalau masih ada debu-debu Ngapain gue kerja ekstra Kalau dapetan gue Cuma dikit Nah jadi Gue juga bisa ngeliat Dari sisi itunya Kalau lu dibayar layak Lu akan melakukan Pekerjaan lu juga layak Kira-kira begitu lah Ya ini Tapi masih ada faktor lain ya Emang dasar orangnya aja Yang ngehe gitu ya Mau nya dapet bayaran gede Tapi kerjanya males Gitu kan ada aja Tapi Dari situlah Paksakan Diri Kalian Ngajar sesuai standar Minimalnya terpenuhi Kalau bisa dikasih lebih Seperti Om Don ini Servisnya Treatnya Itu tambahan ya kan Tapi jangan ngurangin Sisi safety-nya Dan segala macam Capeknya kalian Bebankan terhadap fee-nya Ya kan Tuh Udah Jadi Lu capek pun Ngajar Orang ini benar Tapi lu juga seneng Karena dompetnya juga Tebel jadinya kan Atau Kebutuhan ekonomi itu terpenuhi Dibanding kita Asal-asalan Nah ini yang terjadi Om Don Jadi Apa ya Seperti Kita Ini bukan Bukan maksudnya Menjatuhkan Atau Mendisikikan teman-teman Instrukturi ya Kayak contoh misalnya Gue bikin murah Toh gue divingnya Misalnya di Pramuka aja Di Dermaga aja 1,2,3,4 Di Dermaga aja Itu kalau menurut gue aja Itu gak safety Kalau bagi yang belum Bagi yang sudah ke Pramuka ya Dermaga utama ya Pramuka Bukan yang Post yang ada Platformnya tuh Bukan Kalau itu memang Untuk training tuh enak Gitu ya Tapi yang benar-benar Samping Dermaga utama Itu banyak tuh Dari pinggir Batu-batu Apa Udah Kenapa? Karena menekan Cost untuk sewa Boot Gitu Otomatis kan kita Gak nyewa boot Gak nyewa guide Gitu-gitu ya Menekan Rata semua tuh ya Iya gitu Mainnya disitu Safety nya Gak ada Tern tepatnya juga Gak bagus-bagus amat lah ya Maksudnya gitu Dan tempat lalu lintas kapal juga Artinya safety nya dikurangi Demi harga murah Tapi yang gue yakin Adalah ketika harga ditekan Safety nya juga ditekan Ikut Iya biasanya gitu Biasanya gitu ya Gitu Nah gue kalau Wah 8 orang gue sendiri Ah lu gak mau ngeluarin dana Cost buat asisten lu Ya kan Gitu 8 8 susah loh handling Gitu Nah Jadi Kira-kira Setuju gak sih Atau ada Ngedukung gue gak Kalau soal masalah harga tadi Gak ada Bagus benar Benar ya Kalau jual murah Ya lu jangan berharap bagus Jangan terlalu berharap bagus lah Untuk dapat kalian layak Jadi kalau misalnya Buat temen-temen yang masih Baru di no diving Atau yang baru Ingin masuk dunia diving Please Mulailah Dengan karakter Tidak selalu mencari yang paling murah Gitu Kenapa gak coba cari Informasinya tentang Dev center Atau isu turnya dulu Ya kan Kredibilitasnya Dan segala macem Baru ngomongin Harga Kalau nyari harganya murah dulu Segala macem Setan aja Bisa kalian pilih Ya kan Bodo amat ya Bodo amat Bukanya kayak apa Segala macem Mending mana yang paling murah nih Kan gitu ya Karena Percaya deh Sesuatu yang kalian dapatkan Dari harga itu Itu akan membawa Kalian itu Akan jadi diver Seperti apa ke depannya Salah satu faktornya itu Kenapa Kalau lu udah biasa Berani bayar murah Di awal Atau hanya berani bayar murah Biasanya nih Mau ngapa-ngapain aja Semua mikir Karena terbiasa Pengennya murah Kan gitu ya Mau trip Mahal amat Mau trip Ih mahal Akhirnya ke pulau ribu aja deh Ke pulau ribu aja deh Yang terjangkau Akhirnya di situ-situ aja Jadi local diver banget gitu ya Beli alat Gak mau beli mahal Kenapa? Karena udah dibiasakan bahwa Cari yang murah Cari yang murah Beli alat pun yang Ya yang kualitasnya di bawah gitu ya Karena kebiasaan murah Itu akan kebawa terus tuh Kayak gitu Tapi juga Ada fenomena lain juga Cari coursenya murah Tapi kalau udah beli barang Mau yang high end Gila beli barang aja loh Mau yang mahal-mahal Course aja Yang bener-bener itu bekal diri lo Lo mau cari yang murah-murah Dan itu banyak juga loh Banyak loh Konsumen-konsumen yang Nyari harga murah Course-nya Tapi berani bayar mahal Atau memilih barang Diving Untuk invest di dirinya gitu Yang high end Iya Gitu Nah memang kalau Pada akhirnya kan Balik ke kitanya ya Maksudnya Kita udah tau nih Market dunia diving Kita mau masuk dimana sih sebenarnya Ya Kan kita yang nentuin Ya bener sih Bener-bener Kita mau masuk di pasar yang mana Betul Kalau saya dari awal Saya mendingan murid gak banyak Tapi muridnya Itu Bisa Kita ajarin yang bener Iya Balik lagi kan Sekarang kita jadi instruktur itu Apa sih tujuannya Mau kitanya yang keliatan jago Atau kita pengen murid kita bisa jago divingnya Iya Kalau kita mau keliatan jago sebenarnya Dengan-dengan rating kita sih Kita gak butuh pengakuan lagi Bener gak sih Iya kan Orang udah disutur Berarti kita udah mencapai Titik itu gitu kan Nah sekarang kalau kita pengen murid kita Jadi jago divingnya Kan kita Jadinya mikirnya beda Iya Gue mesti nyiapin apa ya Kalau gue bawa dia ke sini Untuk level 8 water Aman gak ya Iya Tapi dia perlu Karena saya pernah juga Berapa kali Ngejar advance Dia belum pernah back roll Saya pernah trip Udah sampai di boat nih Kita trip kerajaan 4 Udah di boat Kita mau turun Terus saya bilang Om Aku ini Belum bisa Pernah back roll Belum bisa back roll Nah Itu udah di website ya Jadilah kita ngajarin Dekat-tengah Kapal Ya sebenarnya skill simple Cuman kan Ya Kalau balik ke standar kan Di water entry Dari belajar ya Entah di kolam Entah di laut Maling gak Berarti kan Muridnya selama belajar Short drive terus Begitu trip Gak bisa back roll Lalu Gitu Ya Kayak gini gitu Masih mungkin terjadi Kalau Itu di daerah ya Jadilah yang kolam Gak ada Pingkir laut banget Tapi kalau Dari Jakarta kan Kalau Di kolam yang belum pernah Ya oke lah Masih kita okein Tapi kalau sampai ke laut Empat Open motor dive-nya Gak pernah juga Nah itu baru tuh Lo diving-nya dimana sih Di Jumaga terus ya Sampai gak bisa Nyobain namanya back roll Kan gitu Ya Kayak gitu Nah Om Do Ada pesan Pesan apa Untuk Dev pro Untuk bisa Apa ya Bisa Lebih meningkatkan Apa ya Bukan pendapatan ya Meningkatkan Nilai jual Nilai jual Nilai jual Nilai jual Dan Apa Trik Triknya Kalau Misalnya kita Pengen mendapatkan Suatu segmen Ini bebas aja ya Kali-kali aja ya Gue pengennya segmen Cewek-cewek Kece Cewek-cewek Seksi Gue pengennya segmennya Orang-orang berduit aja Bos-bos Gue pengennya Segmen Blackpackeran Yang kelas-kelas Blackpacker Apapun itu kan Balik ke diri kita Mau nya apa ya Kan kita yang nentuin Betul ya Kita yang nentuin Kita mau dapetnya apa Kalau kita mau Main di kelas bawah Ya udah Lo akan main di situ-situ aja Lo mau jualan Next Product Atau Another product Another program Itu juga susah Karena lo mendapatkan Segmennya yang di bawah Kan gitu Apa Omdo Nah Saya sih pengalaman aja ya Kalau pengalaman pribadi Memang Waktu awal Ngajar Saya muridnya satu Satu orang nih Ya kita tau lah Kalau ngajar satu orang Nombok Dibas Cuman Ya adanya cuman satu Cuman Disitu Kita Harus mulai Berpikir Dari murid kita yang pertama Kita udah harus ngajarin yang benar Dari satu yang kita ajarin benar Meskipun nombok di awal Nanti dia akan ngajak temennya Saudaranya Pacarnya Kakaknya Adiknya Kan gitu Jadi Kalau di awal-awal Jangan takut untuk berkorban Jangan shortcut Kalau kita udah shortcut Cari murah Malah tambah gak dateng Yang lain-lain ya Gitu kan Terus yang kedua juga Kalau kita bicara target market ya Kalau di Jakarta ini Saya sih Menghitungnya gini Kita satu minggu itu bisa ngajarin berapa sih Paling empat orang Iya Udah dapet murid seratus Yang semua kepala bareng hari minggu ini Nggak sanggup juga Iya betul Nah Kalau itu cuman seminggu cuman sempat Jangan jualan murah juga Jangan jualan murah juga Itu kos lo kan Gitu Gitu aja kan Terus kemudian Kalau kita mau ngambil market Misalnya Meet up lah Gitu ya Ya balik lagi Lu Kelasnya dimana Iya Kolamnya dimana Betul Pulau nya dimana Punya aksesnya Kalau kita mau bawa Bos-bos yang datangnya Kena kapal ya pribadi Ya masa kita bawa ke pramuka Iya Itu kan Kita harus ngeliat marketnya Gitu kan Apakah kita hanya cuman ngambil Nggak Kadang-kadang Saya banyak juga dapet murid yang memang Kemampuan finansialnya Tidak tinggi gitu ya Maunya ke pramuka Saya anterin juga Gitu kan Tapi ya Kita bilang ya Kalau kita kosnya segitu Polo nya paling kita yang lebih ini Penginapannya Nggak ini Kalau Kalau diving itu kan Yang membedakan pada akhirnya kan travelnya Iya Iya kan Kita sekarang Ke Bali Misalnya Mau lautnya di Bali Pesawatnya yang apa Iya Saya mobilnya yang apa Sampai tulambe Hotelnya yang mana Iya Mobilnya Risotnya yang mana Di lautnya itu sama aja nantinya Sama aja Iya Tapi kan kita berapa gitu Jadi Betul Kita sesuaikan dengan kemampuan muridnya juga Tapi yang kita tidak boleh Sacrifice itu Kualiti dari pengajarannya kita Iya Gitu loh Kita punya satu murid doang sekarang Tapi kita ngajarnya benar Itu bisa jadi 10 Bisa jadi 100 Itu aja sih Iya Jadi jangan cut cost Jangan shortcut Ngajar seadanya Karena biarnya murah Iya Biarpun bayarannya murah Teteplah ngajar yang terbaik Karena nanti akan balik modalnya di depan Kita harus bisa mikirnya long term Iya Kita juga awal ngajar cuman satu kok muridnya Ya pasti nombok lah Iya benar Benar Gue aja nombok ya kan Gue aja nombok ya Tapi Yaudah bersyukur lah Masih ada satu ini yang mau Maksudah kan Nah dari situlah kita build up Satu ini Lulusnya harus bagus Begitu dia nanti diving Yang mana Teman-temannya Wah diving bayar bersama Nah Mikirnya harus gitu Oke Dan kemudian juga kita sesama instruktur Ya gak usah saling bersaing Dengan saling menjaga Karena Kita anggap aja semua ini partner Kalau saya lah Iya Karena kalau sekarang saya dapat 100 murid Masa ya saya mau ajarin sendiri Minggu ini Iya Ini kan masih dibagi juga Gitu kan Jadi Yaudah kita kompak aja Saling support Kalau kita punya murid Gak bercerahan Datuannya gak cocok Kita offer ke yang Teman kita Nanti kan sebaliknya akan Kejadian seperti itu Iya Gitu aja Gitu kan Bikin sesuatu Hal-hal positif lah ya Iya Betul-betul Jadi Kita anggap Sesamaan instruktur itu Partner lah Jangan saingan Kalau saingan Anda jadinya nyelek-nyelekin Pelan hargaan Gitu Tapi emang Benar sih Karena Industri itu bisa berkembang Kompetisi itu sehat Bila Kita melakukan secara profesional Ya profesionalnya kan Luas sekali ya Pengertiannya ya Bahwa Kita ya Gak saling menjatuhkan Terus saling support Gitu Dan segala macemnya Nah itu Apa ya Istilahnya Pesan-pesan Atau Saran dari Omdo lah Dari tekan-tekan Silahkan Dicoba dipikirkan Kalau misalnya Memang Belum Belum pernah Berpikir seperti itu Nah Boleh dicoba resepnya Gitu Dan Kalau yang baru-baru Atau yang Sedang memulai Menapaki Rating Instructor Entah dia baru Sedang menyiapkan waktu Untuk ikut Pelatihan Instruktur Atau yang sedang Proses Menuju Instruktur Tadi ada Satu pesan yang bagus juga Dari Omdo nih Bahwa Mulailah dengan yang baik lah Gitu loh Mulai-mulailah dengan hal yang bagus Nanti itu akan jadi Yang akan membiasakan kita Kedepannya kayak apa Kalau startingnya kita udah Ngehe gitu Udah gak bener Biasanya kebawa juga kesana Ya kan gitu ya Jadi Awalnya dengan Bismillah Awalnya dengan yang baik Awalnya dengan yang baik Nah mudah-mudahan Itu akan menjadi Bekel kalian Untuk tetap menjadi baik Dan akhirnya Berkembang terus Menjadi Lebih baik lagi Lebih baik lagi Dan lebih baik lagi Amin 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 Dan Untuk yang Belum Dive Pro Jangan Bikin rusak industri lah Bawa-bawa orang Diving ke laut Nah Ingat tuh ya Ingat tuh ya Brengsek Kalau Yang mau diving Harus Menghubungi Dive Pro Iya Kalau lu cuma mau nyari Hebatnya Hebat lu itu Membahayakan orang Kalau lu mau nyari duitnya Kerjasama aja Ma instrukturnya kan Gitu Wah ini mau nyobain Try Dive ya kan Mau nyobain Discovery Gak macem Udah gue ke instrukturnya aja Kan tinggal Fair-fairan aja Gue ada teman gue nih Lu jual berapa sih Tiga sengah misalnya Tambahin aja Empat sengah ya Gua nih Ticepe Kalau lu pengen mau nyari duit Ya bikin bisnis aja Sama Dive Pro nya Sama Dive Center Operatornya Kan gitu Kalau lu Di bawah Lima juta juga Jangan Jangan Udah ditambahin Masih di bawah Empat juta Lima juta juga Tadi Yaudah gue tambahinnya Jadi berapa Jadi empat koma dua All in All in Satu tabung Untuk dua dive Di lautnya Nah itu kira-kira gitu ya Kalau misalnya Masih kurang puas juga Atau masih belum Dapet jawabannya Kenapa Marketnya Atau konsumennya Lebih banyak cewek Langsung di DM aja Di Japri Ke Doni Dipsi Nah instagramnya tuh Minta nomor kontaknya om Om Minta saran dong om do Gimana ya Supaya murid saya Bayangkan cewek sekarang Silahkan Silahkan aja Kontak langsung ke dia Konsultasi langsung Konsultasi langsung Jangan minta pesugian ya Dia instruktur Bukan dukun Yang muda-muda nih Kalah loh Om Do Kalau masih kurang berhasil juga Kalah Ya kan Ilmunya nih Ilmu Sampingannya Yang perlu dipajarin Ya kan Gitu Oke Sampai sini dulu aja Thank you Om Do nih udah Mau berbagi cerita Di Devil Talks Sukses terlalu Jangan Jangan juga Mengkat kalau ada cowok yang mau belajar Om Jangan dikati kan Gak apa-apa terima juga Om Terima cewek Ketika Om Do nih terima cowok itu Nah yang cewek kasih ke gue Gak apa-apa kita bagi dua fee nya Gak apa-apa gue rela Gak apa-apa Gak apa-apa Dan buat rekan-rekan yang lain Tolong dibantu di Subscribe Di like Comment Dan share Request-request juga silahkan Di Japri Bisa Ke gue Bisa ke Om Mike Bisa ke Om Abi Kalau kalian punya nomor konteknya langsung Atau bisa DM ke IG Ke Devos Talks Gitu ya Oke Ada Om Mike tambahan Cukup Cukup Om Rani thank you ya Sekali lagi Terima kasih sama-sama Oh iya Sudah diundang Siap Kita pamit dulu Rekar-rekar semua Sampai jumpa lagi